Intro Salam, Witsna, Wira, Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serdapom Raditya Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Witsna, Wira, Widayaka, Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara bendera mingguan Yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin Dikuti seluruh Prajurit Puspomal baik militer maupun PNS Bertempat di Lapangan Hitam, Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam amanat Kasatlit Pamfik, Kolonel Laut PMD di Priyo Wibowo Selaku inspektur upacara menyampaikan agar seluruh Prajurit Pomal untuk tetap menjaga netralitas Selama berlangsungnya tahapan pesta demokrasi Karena TNI memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional Dimana TNI merupakan salah satu pilar utama dalam pertahanan negara Yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin tahapan pemilu 2024 Dapat berjalan dengan aman dan damai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasenastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri upacara seraterima jabatan dan Pus Hidrosal dan Pangkolin Lamil Bertempat di Lapangan MC Lam, Kolin Lamil, Jakarta Utara Sebelumnya telah dilaksanakan juga sertijab Asrena Kasal dari Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto Kepada Laksamana Muda TNI Edwin di Gedung Laut Nusantara, Kolin Lamil Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya Kasal menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Laksdia TNI Nur Hidayat Laksda TNI Iwan Isnurwanto dan Laksda TNI Edwin atas dedikasi selama mengemban tugas jabatan selama ini Selanjutnya Kasal menyampaikan ucapan selamat kepada Laksdia TNI Budi Purwanto sebagai Danpus Hidrosal Laksda TNI Edwin sebagai Asrena Kasal dan Laksma TNI Hudiyarto Krisno Utomo Sebagai Pangkolin Lamil untuk meneruskan roda kepemimpinan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri exit briefing Panglima TNI yang diselenggarakan di Aula Gatot Subroto Denma Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Pelaksanaan exit briefing dan penyerahan memorandum oleh Laksamana TNI Yudo Margono Dilaksanakan bersama calon Panglima TNI yang baru yaitu Jenderal TNI Agus Subianto Yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat Kegiatan exit briefing sekaligus penyerahan memorandum sangat penting untuk dilaksanakan Dengan tujuan agar Panglima TNI yang baru mendapatkan gambaran awal tentang semua program TNI yang sudah terlaksana Sedang dilaksanakan dan yang belum ungkap Laksamana TNI Yudo Margono Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Mengikuti Rakor Renaku II dan Apel Komandan Satuan Tahun 2023 Yang dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Yang bertempat kesatrian Marinir Hartono Cilandak Kakao, Jakarta Selatan Kegiatan Rakor Renaku II TNI Angkatan Laut Tahun 2023 ini bertujuan untuk menyelaraskan Rencana kegiatan anggaran yang telah disusun dengan kebijakan, visi dan misi Serta program prioritas TNI AL yang berkontribusi langsung kepada peningkatan hasil kinerja Dan pelaksanaan tugas pokok TNI AL Sedangkan kegiatan AKS Tahun 2023 bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman Terhadap kebijakan-kebijakan pemimpin TNI AL dalam pembinaan dan pembangunan kekuatan Dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh Komandan Satuan di lapangan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasenastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Mengikuti pelaksanaan upacara militer serah terima jabatan Panglima TNI Bertempat di lapangan Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Pada upacara militer kali ini, ditandai dengan penyerahan Panjitri Dharma Eka Karma Dan dilanjutkan dengan penanda tanganan naskah serah terima jabatan Oleh Laksamana TNI Yudo Margono dan Jenderal TNI Agus Subianto Usai kegiatan sertijab, dilanjutkan dengan acara tradisi pelepasan serta penerimaan Panglima TNI Wadan Puspomal Laksamana pertama TNI Julkipli SHNTR Hanla Selaku pembina korps polisi militer TNI Angkatan Laut Didampingi oleh Dirbin Pers Puspomal meninjau langsung pelaksanaan sidang Komisi Pantuhir Di Krek Seskoal Angkatan 57 Tahun Anggaran 2024 Bertempat di Aula Gedung Nios Sudarso, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan Sidang Komisi Pantuhir di Krek Seskoal 57 Tahun Anggaran 2024 Tersebut dipimpin secara langsung oleh Asisten Personil Kasal Laksamana Muda TNI Paulus Rahmat Wahyudi Selaku Ketua Sidang Komisi yang diikuti oleh Pejabat Pembina Korps dan Pembina Profesi Serta Tim Sidang Komisi Sebanyak 245 peserta calon siswa di Krek Seskoal Angkatan ke-57 Yang terdiri dari 74 korps pelaut, 38 korps teknik, 24 korps elektro, 31 korps supply, 39 korps marinir, 9 korps kesehatan, 17 korps usus, 9 korps polisi militer dan 4 korps hukum Kegiatan meliputi pendalaman kepada para chasis selama 30 menit dengan mengecek secara langsung fisik Dan memastikan bahwa tes yang dilaksanakan benar dan sesuai dengan hasil yang diterima Tetap rendah hati dalam kesuksesan dan bangkitlah dengan tegar dalam kegagalan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspamal Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalaspeva, Jaya Mahi Terima kasih telah menonton!